Pemirsa satu dari sepuluh orang senior yang diperiksa dalam kasus kematian mahasiswa STIP Putu Satria Ananta ditetapkan sebagai tersangka. Arogansi senioritas melatar belakangi pelaku menganiaya korban. Sabtu malam jenazah taruna STIP Putu Satria Ananta, korban penganiayaan senior, dibawa keluarga usai di otopsi di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Isak tangis mengiringi kebolangan jenazah. Sepuluh orang saksi telah diperiksa, salah satunya ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan terungkap, arogansi senioritas melatar belakangi pelaku TRS Taruna tingkat 2 menganiaya korban. Motif, motifnya tadi kehidupan mereka nih, kehidupan senioritas. Kalau bisa disebutkan mungkin ada arogansi senioritas. Karena merasa tadi, mana yang paling kuat, ada kalimat-kalimat itu. Ini juga nanti di, apa, mungkin ini menjadi bagian yang sangat, apa, titik tolak, titik tolak untuk melakukan penyelitian yang lebih. Sebelumnya, kasus serupa dengan motif yang sama juga telah beberapa kali terjadi di kampus yang berada di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Tim Diputan Ainews melaporkan.